Profesionalisme dan integritas adalah kunci terjalinia kerjasama yang harmonis antara BNI dan mitra kerjanya. BNI berkomitmen untuk menjalankan perusahaan secara profesional dengan memperhatikan etika bisnis dan berlandaskan pada praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik. Namun, kasus fraud dengan modus gratifikasi masih terjadi. Hal ini harus kita hentikan bersama. Salah satu caranya adalah lewat pengendalian dan pelaporan gratifikasi. Gratifikasi secara luas berarti pemberian diterima oleh perusahaan atau instansi. Bentuknya bisa bermacam-macam, dari uang, barang, sampai tiket perlibur dan fasilitas cuma-cuma. Namun perhatikan, ada gratifikasi yang terindikasi swap dan ada yang tidak. Apa bedanya? Jika gratifikasi diperoleh dengan sah di acara resmi, diberikan secara terbuka dan berlaku untuk umum, gratifikasi ini tidak terindikasi swap. Jika pemberian ini berhubungan dengan jabatan Anda, namun berlawanan dengan tugas atau kewajiban Anda sehingga menimbulkan konflik kepentingan, gratifikasi ini terindikasi swap. Lalu, apa yang harus Anda lakukan dengan gratifikasi terindikasi swap ini? Tolak dengan bijak. Berikan penjelasan terkait kebijakan gratifikasi di BNI kepada pihak pemberi sebagai bentuk sosialisasi. Lalu, laporkan demi mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Jika karena suatu hal Anda terpaksa menerima gratifikasi, simpan barang gratifikasi jika merupakan barang yang tidak mudah busuk, dan serahkan ke pati asuhan atau orang yang membutuhkan jika merupakan barang yang mudah busuk. Kemudian, laporkan maksimal 10 hari kerja ke UPG atau 30 hari kerja jika langsung ke KPK. Laporkan segala praktik yang berpotensi diselubungkan sebagai gratifikasi kedinasan, seperti Laporkan juga gratifikasi non-kedinasan yang memiliki konflik kepentingan. Bagaimana cara melaporkan gratifikasi yang terindikasi swap? Isi formulir laporan gratifikasi. Serahkan formulir ke UPG maksimal 10 hari kerja setelah penerimaan, dan laporan akan diteruskan ke KPK. BNI berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor. Dengan mengendalikan dan melaporkan gratifikasi, kita bisa meningkatkan layanan pada nasabah dan mitra kerja BNI, menciptakan kondisi kerja yang sehat bagi karyawan, dan menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Mari membina diri untuk melayani negeri dan menjadi kebanggaan bangsa.